Saudara Komisi Pemilihan Umum Daerah telah merampungkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2024. Sejumlah caleg artis berpeluang lolos dan gagal kesenayan. Dengan bermodalkan popularitas, sejumlah artis ikut maju menjadi calon legislatif di pemilu 2024. Dengan sistem pemilu proporsional terbuka, ia mengandalkan suara terbanyak ketenaran yang dimiliki para artis bisa membantu mereka mendapatkan suara tanpa harus usaha kampanye lebih besar. Kawan-kawan artis tentu memiliki sejumlah kekuatan, terutama terkait dengan pengaruh dan popularitas. Dan kalau misalnya kita bicara rumus dari elektabilitas, tentu harus memiliki basis popularitas yang kemudian popularitas tentu harus linier dengan ketersukaan atau likability. Dan kemudian kalau misalnya digarap secara optimal dengan sosialisasi, dengan door-to-door confessing, maka kemudian bisa berubah menjadi elektability atau keterpilihan. Nah di dalam konteks ini, diakui atau tidak, kawan-kawan artis tentu memiliki luxury yang jauh berbeda dibanding dengan caleg-caleg konvensional pada umumnya. Dari 80-an artis yang terdaftar sebagai caleg, ada sejumlah artis yang diprediksi memperoleh kursi di parlemen. Namun tak sedikit juga artis yang diprediksi tak lolos maju kesenayan. Sejumlah artis yang diprediksi lolos kesenayan diantaranya musisi Ahmad Dhani, yang memperoleh 134.227 suara yang maju dari Partai Gerindra di Dapil Jatim V. Lalu ada Fale Bramasta, dengan 94.810 suara dari Partai Amanat Nasional di Dapil Jabar VII. Kemudian, Nafa Urba memperoleh 67.652 suara dari Partai Nasdem di Dapil Jateng VI. Sigit Purnomo atau Pasya Ungu bertarung untuk Partai Amanat Nasional atau PAN di Dapil DKI Jakarta III dengan 50.222 suara. Ada juga Oncil Michael yang maju melalui PDI Perjuangan di Dapil DKI Jakarta II dengan 47.896 suara. Serta Uyakuya dengan raihan 43.326 suara untuk PAN di Dapil DKI Jakarta II. Di sisi lain, meski meraih suara tertinggi, ada juga artis yang diprediksi tak lolos kesenayan. Mereka diantaranya Chris Dayanti dengan raihan 70.111 suara. Diprediksi tak lolos karena kalah bersaing dengan sesama caleg PDI Perjuangan di Dapil Jatim V. Lalu Anang Hermansah dengan raihan 39.086 suara diprediksi gagal lolos dan juga kalah bersaing dengan sesama caleg PDI Perjuangan di Dapil Jabar V. Kemudian Lula Kamal dengan suara 32.589 di Dapil DKI Jakarta II di kalahkan sesama caleg PAN yang juga artis Uyakuya. Begitu juga komedia Narji dari PKS di Dapil Jateng X diprediksi gagal lolos meski meraih 19.178 suara. Selain nama-nama di atas, ada sederet artis lain yang lolos maupun gagal melenggang kesenayan. Kepopuleran memang jadi peluang bagi artis maupun parpol untuk mengatrol suara menuju senayan. Sementara bagi masyarakat, munculnya wajah artis di kertas suara pemilu jadi alternatif dari kebingungan mereka dalam memilih caleg. Soal kapabilitas, bisa jadi dianggap belakangan. Tim Liputan, Kompas TV Saudara sejumlah artis sudah dipastikan lolos ke senayan dan beberapa lainnya berpeluang besar meraih kursi di parlemen. Lalu seperti apakah tanggapan warga mengenai caleg artis yang sudah mengamankan kursi di senayan? Anda optimis mereka bisa mewakili rakyat? Sebenarnya sih optimis nggak optimis ya, karena beberapa kan ada yang kelihatan di publiknya selengian, ada juga yang dari covernya itu kelihatan selengian, ternyata pas udah terjun ke masyarakat ternyata kerjanya bagus gitu. Ya kita lihat aja sih ke depannya gitu. Harus bisa jadi perwakilan rakyat, ya harus benar-benar mampu, karena mereka udah lolos kan. Ini bukan main-main maksudnya, harus benar-benar mampu gitu. Saya sebenarnya kurang setuju, karena mereka tidak ada background politik. Jadi menurut saya mereka itu sebaiknya berkecimpung hanya di dunia hiburan saja. Karena kan mereka selain kurang memiliki pengalaman dalam bidang politik, mereka juga memang backgroundnya bukan dari situ. Mereka itu backgroundnya itu dari tanah hiburan aja. Jadi kalau menurut pandangan saya pribadi, saya kurang setuju. Jadi memang saya setuju, siapapun itu hak setiap orang kan, memang itu dia lindungi dari konstitusi. Tapi orangnya mau belajar enggak? Jangan nanti kalau seandainya, mohon maaf ya, kita tahu semua. Di DPR nanti pada tidur ya kan, enggak ngerti apa-apa, akhirnya malu, minder. Nah itu bagaimana? Pertanggung jawaban kita kepada pemilih bagaimana? Saya pasti sama ya seperti masyarakat yang lain, kalau bisa, bisa mewakili aspirasi-aspirasi di masyarakat talangan terbawah gitu. Karena memang jika melihat di sekarang ini kan banyak sekali ya DPR yang apatis atau tidak mendengarkan masuk dari masyarakat. Salah satu artis yang diprediksi berpeluang besar lolos ke Senayan adalah Sigit Purnomo Said atau yang lebih dikenal dengan Pasya Ungu. Apa yang membuatnya tertarik, terjun ke politik? Kita berbincang bersama Sigit Purnomo Said atau yang biasa dikenal. Mas Pasya, selamat siang. Selamat pagi ya mas, waktu Paris. Iya, selamat pagi Mbak Yvonne. Ya, sehat ya mas. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mas Pasya, ini kan dari data yang kami dapat, raihan suara Anda 50 ribu lebih suara di DAPIL DKI 3. Ini sebenarnya sudah sesuai penghitungan tim internalkah Mas Pasya? Iya, jadi Alhamdulillah memang setelah kita pantau, kita kerjakan mulai dari proses perhitungan di DPS sampai ke tingkat provinsi. Itu Alhamdulillah suara kita memang sesuai dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita pantau, apa yang kita catat. Jadi 50 ribu 222 memang Alhamdulillah bisa mengantarkan kita insya Allah ini lolos ke DPR RI. Tapi memang ini masih, apa ya, kita sebut perlu kita evolusi kembali ke depan. Ini agak jauh dari ekspektasi Mbak Yvonne. Target kami kemarin semoga bisa dapat di atas 100 ribu sebenarnya. Oke, tapi sebelumnya memang sudah memprediksi bahwa bisa meraih suara sebesar itu dan yakin bisa lolos ke Senayan Mas Pasya? Iya, karena memang kita bekerja ya Mbak Yvonne ya. Saya sendiri bersosialisasi ke masyarakat itu tidak kurang dari 2 tahun ya. Jadi kalau dikatakan kita optimis untuk bisa meraih suara, Alhamdulillah ini bisa dibuktikan hari ini dengan raihan 50 ribu sekian. Tapi Mas Pasya, ini kesulitan tidak sih pas kampanye di Jakarta? Kan sebelumnya di Palu, apa nanti? Apakah ada perbedaannya dengan yang di Palu? Ya, saya sekarang sudah punya 2 kampung Mbak Yvonne. Kampung yang pertama di Sulawesi Tengah ya di Kota Palu. Kampung yang kedua di Jakarta. Kenapa? Karena saya sejak kuliah sudah di Jakarta dari tahun 1997 gitu. Jadi separuh hidup saya ini sebenarnya sudah cukup banyak di Jakarta. Dan masyarakat Jakarta sudah memberikan banyak buat saya. Dan saya kira ini saatnya untuk mengabdi kepada masyarakat Jakarta. Tapi ada tidak sih Mas Pasya hal yang menarik yang terjadi pada saat kampanye di Jakarta kemarin? Ya kalau ditanya menarik, hampir semuanya menarik ya. Mungkin karena di Jakartin kan termasuk wilayah pemikiman padat yang Mbak Yvonne. Jadi tidak sulit bagi kita itu di sosialisasi itu untuk mengumpulkan massa gitu. Dan masyarakat kan juga memang tahu bahwa OIN yang hadir ini backgroundnya dari industri musik gitu kan. Mas Pasya gitu. Ya seperti biasa lah. Jadi gaya-gaya kampanye juga masih bisa dikatakan sama gitu kan. Bagaimana kemudian masyarakat ini bisa mendengarkan langsung apa yang mau kita sampaikan melalui media-media hiburan yang kami lakukan di saat bersosialisasi. Pas kampanye kemarin Mas Pasya susah tidak sih meyakinkan masyarakat mengingat pesaing-pesaing Anda juga kuat begitu? Saya katakan kepada masyarakat saya ini bukanlah yang terbaik ya. Tetapi paling tidak kami sudah punya bekal pengalaman di eksekutif kemarin di saat kami menjadi wakil wali kota. Bahkan pernah menjadi PLT wali kota di kota Palu. Dan saya kira ini merupakan apa namanya satu modal ya. Modal awal bagi kami untuk bisa berkolaborasi dengan masyarakat, menyuarakan aspirasi masyarakat bila mana kami nanti terpilih masuk di Parlemen Senayan. Mas Pasya ini kan... Ya dan Alhamdulillah masyarakat membuktikan dengan perolahan suara hari ini ya. Ini yang insya Allah bisa mengantarkan kami duduk di Senayan Mbak, Mbak Iphone. Ya sebelumnya kan Anda wakil wali kota Palu. Apa sih Mas Pasya yang membuat Anda kemudian tertarik terjun menjadi anggota Dewan? Banyak orang yang tidak tahu Mbak, sebenarnya keluarga saya ini background-nya yang bergerak di bidang politik ya. Mulai dari bapak saya, kakak, adik. Bahkan adik saya lebih dulu menjadi anggota DPR sebelum saya gitu. Jauh sebelum saya menjadi wali kota sebenarnya. Nah kalau ditanya apa ya, apa ya? Saya kira ini satu pencapaian baru ya Mbak. Ini di luar konteks persoalan pelayanan, di luar konteks persoalan pengabdian. Tapi ini saya kira satu pengalaman baru dan juga satu bentuk ibadah baru barangkali menurut saya, buat saya ya. Karena hampir 20 tahun terakhir saya sudah mendapatkan banyak apresiasi dari masyarakat Indonesia. Termasuk masyarakat Jakarta yang bisa mengantarkan saya punya nama besar di dunia industri musik ini. Alhamdulillah. Nah saya kira tidak ada salahnya kalau kemudian hari ini kita memberikan ruang ya. Meluangkan waktu melalui dunia politik untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat gitu. Nanti jika Mas Pasiani lolos ke Senayan, misi apa yang akan Anda bawa? Saya sih jujur berharap kalau bisa diizinkan Ketua Umum kami tentunya Pak Zulkifli Hasan. Kita pengen ditempatkan di Komisi 1. Ini bidang pertahanan, Kominfo gitu. Saya cukup banyak berkawan dengan abang-abang di TNI ya khususnya gitu. Saya pernah jadi wakil wali kota, saya sedikit banyak tahu bagaimana dunia TNI ya khususnya di kampung saya. Saya kira masih banyak hal yang perlu diperhatikan gitu kan. Khususnya terkait dengan kesejahteraan prajurit. Peremajaan-peremajaan fasilitas-fasilitas di Kominium Militer, dimanapun berada tentunya ya. Termasuk di antaranya kemarin yang pernah saya saksikan sendiri, saya lihat sendiri di kampung saya gitu. Nah ini penting. Apalagi kalau kita lihat kemarin kan di beberapa pidato Pak Jokowi ya bahwa hari ini dunia sedang dalam situasi yang ketidakpastian ya di bidang politik. Nah tentu yang paling utama yang perlu kita perkuat saya kira pertahanan kita gitu Mbak Yvonne. Ke Komisi Satu? Iya. Bahwa ketahanan prajurit kita juga yang paling penting saya kira, yang paling utama perlu kita perhatikan gitu. Nah kalau kita melihat kemarin salah satu misi dari Presiden Terpilih, Pak Prabowo Gibran, itu terkait dengan makan siang gratis. Nah kita juga insya Allah ke depan harus memastikan, mengawal bahwa program makan siang gratis ini bisa sampai juga ke anak-anak prajurit. Mas Pace, sebelumnya kita menayangkan hasil beberapa wancara dengan masyarakat. Ada yang menanggapi pro dan kontra lah musisi atau artis yang menjadi anggota Dewan. Bagaimana respon atau tanggapan Anda? Ya saya kira semua orang bebas berpendapat yang by phone. Dan kita juga tidak mungkin kemudian membuat pembentaran-pembentaran sendiri ya. Pembuktian ini kan butuh proses gitu. Jadi saya kira salah-salah saja kalau kemudian masyarakat masih ada yang meragukan politisi yang memiliki background artis ini dianggap tidak mampu bekerja, tidak mampu melaksanakan tugas. Ya silahkan saja, nggak ada masalah. Nanti kan hasil akhirnya yang akan menentukan gitu seperti apa. 5 tahun ini kan panjang dan perlu kerja-kerja yang baik yang kemudian bisa menjadi alat ukur bagi masyarakat untuk bisa menilai bahwa oh si politisi yang berangkat dari artis si A, si B, si C ini memang ternyata yang ini dianggap bisa bekerja. Ini yang ternyata tidak mampu bekerja. Oh ini yang hanya menjadikan posisi hari ini tuh sebagai batu loncatan dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu saya kira salah saja lah. Kita nggak perlu menghabiskan waktu berdebat tentang itu ya. Saya kira ini tugas yang besar khususnya bagi saya pribadi, amanat yang besar dari masyarakat, dari partai kami. Ini perlu kami laksanakan dengan baik. Banyak yang perlu kami perjuangkan khususnya di, daripada saya di Jakarta gitu ya. Di Jakarta kompleks Mbak Yvon, banyak yang masih bicara tentang banjir. Banyak yang bicara tentang bagaimana dekorasi kota Jakarta. Terus hari ini ada isu baru terkait dengan perubahan status Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta. Terus terkait dengan akses pendidikan, fasilitas kesehatan yang belum masuk sampai ke tingkat yang paling bawah ya. Ini juga penting untuk kita jawab ke depan gitu. Nah kita ini salah satu dari kapal besar di DPR nanti yang perlu memastikan bahwa semua ini akan tersuarakan gitu Mbak Yvon. Ya mudah-mudahan lancar ya Mas, masuk ke sendaian seperti yang diinginkan di Komisi 1 di bidang pertahanan. Insya Allah, insya Allah, kalau disiakan ketua umum. Bisa bekerja sama dengan teman-teman di rekan-rekan di TNI Polri. Semoga amanah, terima kasih banyak. Mas Pasya sudah bergabung bersama kami meski sedang tidak berada di dalam negeri. Terima kasih sehat selalu, selamat siang, selamat pagi waktu Paris Mas Pasya.